Ya tak hanya kapal laut, lonjakan penumpang juga terjadi pada moda transportasi masal lainnya. Kami ajak Anda ke Rama Ditya Domas di stasiun Pasar Senen, Narira Ali di Bandara Swetan, dan Mehdi Hayri di tol layang MDZ. Kita ke Rama, terlebih dahulu Rama, apakah ada penambahan jumlah kereta api di masa libur Nataru ini? Ya, jadi sedianya memang adalah 63 kereta api di Daup 1 Jakarta, baik itu dari stasiun Pasar Senen dan juga Gambir. Namun ada penambahan, 10 kereta api artinya 73 kereta api yang disiapkan oleh PT KI Daup 1 Jakarta, baik itu dari Pasar Senen dan juga Gambir. Untuk masa operasional libur Natal dan Tahun Baru mulai 21 Desember hingga 7 Januari 2024. Dan total setidaknya 1.100 kereta api yang disiapkan selama libur masa Natal dan Tahun Baru, dan setiap harinya adalah 73 kereta api tadi. Dan untuk hari ini saja, di stasiun Pasar Senen ini, memang untuk tiket sudah ludus terjual. Dan total 24.000 penumpang yang akan diberkatkan dari stasiun Pasar Senen, di mana destinasi favorit adalah Semarang, Yogyakarta, Purwakarta, lalu juga Surabaya dan juga Malang. Ini yang menjadi titik-titik favorit dari stasiun Pasar Senen hari ini, dan karena memang hari ini menjadi kuncak arus mudik atau arus libur Natal dan Tahun Baru, kami memantau memang kepadatan sudah terjadi sejak pagi tadi. Banyak sekali mereka yang sudah berbondong-bondong bersama keluarga, anak, istri, dan lain sebagainya, dengan membawa oleh-oleh dari Jakarta untuk dibawa ke kampung halaman, begitu untuk berlibur. Yang sudah kami pantau, tadi beberapa mereka mengakui juga sempat kesulitan dalam mendapatkan kita tiket, namun sudah mendapatkannya dengan berbagai cara. Yang jelas dari PT KAI 21 juga menegaskan bahwa sejak 21 hingga hari ini, total 125.000 penumpang yang sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, dan ini akan terus melonjak, namun memang nanti lonjakan baru akan terjadi lagi sebelum hari tahun baru, pada tanggal atau jelang 1 Januari 2022. Kalau masalah sementara demikian dari stasiun Pasar Senen, jatuh kami kembalikan keadaan di studio.